assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bunda-bunda dan teman-teman semua apa kapan ini hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya ini itu di awal video si bocil lagi minum ya dia minta minum dan aku mau review ini ya galon ya sarung galon ya murah meriah ya sampai 20.000 dapat serung galon cantik ini aku mau sarapan dulu ya teman-teman ya mau aktivitas karena ini udah siang ya sekitar jam sembilanan udah terlalu siang buat aku sarapan ya biasanya pagi-pagi udah sarapan ini tuh aku mau sarapan sama ikan pindang gitu yang dibumbui pedas gitu pakai sayur daun singkong ya wih mantap mantap pol rasanya ya wow itu posinya posi jumbo ya teman-teman karena lagi lapor banget ya teman-teman posinya posi jumbo cocok ya buat aku yang bedanya juga jumbo ya teman-teman ya oke teman-teman ikutin kelanjutannya ya jangan di skip skip makanan favorit aku yang berbau-bau pedas gitu ya teman-teman ya ada yang samaan kak dan ini sebelum makan aku lupa belum berdoa ya jadi berdoa dulu sebelum makan makanan yang sangat pedas-pedas itu kesukaan aku dan keluarga aku ya dulu suami aku nggak suka pertama kali jadi nikah sama aku itu nggak suka pedas kalau masak pedas itu pasti harus jadi dibagi dua gitu ya untuk dia nggak pedas dan untuk keluarga besarku itu pedas gitu kan emang suka doyan pedas gitu ya eh ternyata sampai sekarang eh kalau suami aku kalau nggak makan pedas katanya nggak makan ya teman-teman ya jadi sekarang suami aku doyan pedas gitu sama ya udah ngikut sekarang ya oke teman-teman selesai makan mau lanjut besi besi ya ini aku mau lap-lap dulu bagian meja bagian meja dapur aku dan tadi itu nggak kereko semua ya ternyata ya untuk menge-review sarung galonnya ya teman-teman maaf ya sarung galonnya itu lucu ya teman-teman walaupun nggak matching soalnya itu kan kemarin itu ada yang eh beli tanya sarungnya mesikom gitu dan aku itu gagal fokus ternyata teman-teman aku kira itu saatnya yang aku share itu memang sarung galon dan dia itu tanyanya sarung mesikom ya aku pikir ya sama ya pokoknya gagal fokus itu aku ini aku pasenin buat dia dia minta warna pink yaudah aku emm mereka warna pink eh ternyata yang di pesen itu ternyata bukan sarungnya galon ternyata sarungnya mesikom yaudah dia kan nggak mau yaudah aku pakai sendiri walaupun nggak matching ya warnanya ya disini kan banyak yang hijau ternyata yang sarung galonnya itu warnanya pink yaudahlah ya dipakai aja buat ganti ya teman-teman kan uang juga sarung galon aku yang kemarin itu juga warnanya merah itu juga nggak matching sebenarnya dulu itu aku beli sarung galon yang warna merah itu karena rencananya itu galon galonnya itu aku taruh di ruang tengah nanti ruang tengahnya aku kasih golden warna merah eh ternyata golden warna merahnya aku pakai juga di ruang tamu jadinya nggak jadi dipakai di ruang tengah di ruang tengah aku pakai hijau jadi yaudah jadi berlepotan gitu warnanya ya teman-teman dan ini tuh masakan kemarin ya aku mau buang ya teman-teman suratnya ini saya selalu bening gitu karena tadi pagi itu aku nggak masak ya teman-teman cuman nyeprok telur gitu jadi abis itu aku tak siap pulang tak siap baru makan makanya itu ambil mak yang aku makan tadi itu aku minta ibu aku ya teman-teman di sebelah gitu rumahnya kan dan wajan ini memang makan kita makan sama-sama aku makanya ambil di sana tapi aku makan sendiri di rumah jadi nggak makan bersama ya namanya ya oke maaf ya ternyata silau ya teman-teman itu ruang tengah ya aku nyabur ruang tengah gitu ternyata silau gitu aku enggak tahu baru ngurang edit ini oke setelah itu nyaburnya lanjut ya lanjut ke dapur ini ya aku menyapa nih teman-teman semuanya terima kasih ya udah mau klik video-video aku dan sudah like comment dan subscribe bagi yang baru menemukan video aku boleh ya di like comment dan subscribe nya nonton dulu durasi aman ya teman-teman paling nggak 5 menit lah kalian nonton video aku kemudian jangan lupa like comment dan subscribe untuk komennya biar kalau kalian punya channel nanti aku bisa ya will kunjung balik ya jika kalian udah eh meninggalkan jejak seberubah komen ya kita saling dukung kita saling apa ya saling ya saling support ya teman-teman ya supaya kita bisa sukses bersama-sama oke teman-teman di daily vlog aku ini cuma ya cuma nyapu-nyapu aja ya teman-teman ya cuma besi-besi aja dan ini kita lanjut ke dapur kotor itu tadi juga aku mau pasang koden sebenarnya ya koden kolong gitu eh ternyata eh untuk ravia nya itu sama suami aku udah dipotong-potong ya teman-teman kan buat bungkus es gitu ya jadi dipotong-potong dibuat talinya jadi aku belum belum bisa masang ya teman-teman ya dan ini aku udah mau ngepel ya teman-teman ya teman-teman itu si bojir sukanya tidur-dudukan kayak gitu dan aku tadi nggak rekod ya ternyata yang ngepel di ruang tengah-ruang tamu tadi ternyata nggak kerekod ini ngepennya cuma yang kerekod di ruang dapur aja dan itu sambil aku liatin bener nggak sih itu kerekod apa enggak gitu takutnya nggak kerekod lagi gitu untuk dapur di dapur belakang aku ganti ya pelnya ya teman-teman untuk pel yang buat ngepel di dapur belakang itu aku pakai pel aku yang udah udah jelek ya teman-teman tujuannya biar nggak campur gitu ya biar nggak banyak minyak gitu kalau di dapur kotor kan banyak minyak gitu ya teman-teman ya jadi ini aku pisahkan gitu batelnya dan jangan self-work sama keset aku di kamar mandi ya teman-teman itu aku bikin dari baju-baju yang nggak kepake gitu ya supaya tetap kering aja disitu ya teman-teman ya oke teman-teman kita ada di penghujung video terima kasih telah mengikuti kegiatan aku sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 bye